Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi terkait Adanya perpanjangan jadwal untuk pelamar Khususnya ya P1, P2, P3 di laman SSCSN Namun Bapak Ibu sebenarnya perpanjangan ini Tidak semuanya memberikan kabar baik Bapak Ibu ya Tapi ada juga kabar buruk Di antaranya adalah sia-sia juga diperpanjang Karena banyak dari rekan-rekan khususnya P2, P3 Yang gagal melanjutkan pendaftaran Ya ada tiga penyebabnya Bapak Ibu Yang nanti kita akan lihat kembali Ya di antara kegagalan pembelian informasi itu Ada kaitannya juga dengan Kementerian Pendidikan Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Ya kita baru saja mendapatkan surat Pertanggal 29 September 2023 Ini berkaitan dengan perpanjangan waktu pendaftaran Khususnya untuk pelamar prioritas Nah Bapak Ibu meskipun sebenarnya Jadwal untuk perpanjangan pendaftaran ini dilakukan Dan diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dan tentu saja ini melalui Panselnas Namun tidak semuanya dapat diuntungkan Dengan perpanjangan ini Bapak Ibu Khususnya rekan-rekan P2, P3 ya Karena apa Bapak Ibu mereka tetap tidak bisa mendaptar ya Dan bahkan ini memberikan waktu yang mepet bagi pelamar umum Untuk nanti melakukan pendaftaran Nah sebagaimana kita ketahui ini kan diperpanjang Untuk pelamar prioritas ini sampai tanggal 3 Oktober 2023 Nah tentu saja bagi Bapak Ibu yang memiliki notifikasi seperti ini Yang sebagaimana kita ketahui Nah dimana instansi tidak membuka formasi jabatan Maka sia-sia bagi rekan-rekan semua Karena walaupun diperpanjang mereka tetap tidak bisa memilih formasi Nah ini kasus pertama ya bahwa Bapak Ibu tidak dapat melanjutkan Karena tidak adanya formasi yang tersedia Nah dari pesan notifikasi seperti ini pun juga terdiri dari beberapa penyebab Pertama tentu saja karena memang pemda kehabisan formasi Yang lain juga karena beban ajar Bapak Ibu tidak linear di Dapodik Kemudian tentu saja pesan yang sangat menjengkelkan bagi kita adalah Pesan tidak terbacanya NIK Bapak Ibu Nah ini ya Bapak Ibu ya Dan ini kalau menurut admin ini mesti harus ada turun tangan dari Kementerian Pendidikan Agar Bapak Ibu yang mendapatkan notifikasi seperti ini tidak lagi terulang Mengapa demikian? Karena NIK Bapak Ibu itu kan satu-satunya ya Kenapa harus muncul pesan seperti ini? Nah ini Bapak Ibu ke depan Bapak Ibu pastikan data Bapak Ibu di Dapodik itu benar-benar tidak menjadi kendala ya Tidak menjadi kendala Padahal rekan-rekan ini sudah bertahun-tahun Dan naibnya Bapak Ibu rekan-rekan ini semua pernah mengikuti seleksi P3K tahun-tahun sebelumnya Namun mengapa NIK mereka akhirnya bermasalah? Meskipun menurut pengakuan sebenarnya tidak ada perubahan data apa-apa ya Di Duk Capil tidak ada menambah keluarga dan perubahan alamat itu tidak ada Namun tetap muncul pesan seperti ini Kemudian pesan juga yang muncul seperti ini Bapak Ibu terkait perval ijazah ya Perval ijazah ini juga kasusnya sama Bagi rekan-rekan yang dimintain perval yang bermasalah seperti ini juga Walaupun perpanjangan pendaptaran tidak akan membuahkan hasil Nah ini kita berharap juga Kementerian Pendidikan nanti mempermudah Bapak Ibu Ya jangan sampai lagi terulang seperti ini meskipun rekan-rekan sekali lagi sudah pernah mengikuti seleksi P3K tahun sebelumnya Namun masih dimintain juga perval ijazah dan ini sangat merepotkan bagi rekan-rekan guru Nah kasus-kasus seperti inilah yang kita berharap Kementerian Pendidikan bisa turun tangan Mengatasi permasalahan data di Kementerian Pendidikan Nah berkaitan dengan itu semua Bapak Ibu disini juga dibahas di laman JPNN Percuma pendaptaran P3K guru diperpanjang ya Banyak honorer tidak bisa mendaftar Kasian sekali ya Keputusan BKN memperpanjang pendaptaran P3K guru hingga 3 Oktober disambut sukacita maupun kesedihan ya Bagi honorer yang belum melakukan resum perpanjangan ini merupakan berkah Namun bagi guru yang di daerahnya tidak membuka formasi Perpanjangan itu menjadi sia-sia termasuk juga bagi rekan-rekan yang bermasalah di NIK Bermasalah di Verval Kemudian bermasalah di Data Dapodik Itu juga menjadi kesedihan bagi mereka walaupun diperpanjang Wakil Ketua PGRI Riau Eko Wibowo mengapresiasi kebijakan pemerintah memperpanjang pendaptaran Sayangnya perpanjangan itu tidak menyelamatkan semua guru honorer yang merupakan pelamar kebutuhan khusus ya P2, P3 Guru bahasa Inggris dan bahasa asing sampai sekarang belum bisa mendaftar Formasinya tidak dibuka Padahal Pemprov Riau menyediakan formasi Nah disini disebutkan formasinya ada Tetapi kenapa mereka tidak bisa mendaftar Yaitu salah satu bisa jadi terjadi permasalahan di pendeteksian data SACSN dengan data Dapodik rekan-rekan semua Yang jadi persoalan Bapak Ibu Rekan-rekan yang memiliki masalah seperti ini tidak tahu ya harus curhat kemana Yang harus melapor kemana dan tidak ada penjelasan detail dari Kementerian Pendidikan juga terkait hal itu dan bagaimana solusi mengatasinya Dia menegaskan guru bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya merupakan pelamar prioritas Sejak awal dibuka mereka tidak bisa mendaftar Ekoi juga menyeruti masalah P2, P3 yang tidak bisa mendaftar Ya ini benar sekali Bapak Ibu Kasus yang dialami oleh rekan-rekan semua Nah mereka tidak bisa mendaftar karena daerahnya tidak membuka formasi Ada yang membuka formasi tetapi Itu sudah habis Bapak Ibu ya untuk P1 Sedangkan P3, P2 akhirnya tidak bisa mendaftar Percuma saja ada perpanjangan Karena masih banyak honorer yang tidak bisa mendaftar Tegas Ekoi Ekoi mengaku kasihan melihat guru honorer dengan pengabdian lama Tetapi tidak bisa ikut pendaftaran ini Karena dibatasi oleh formasi Dan apalagi Bapak Ibu terkait kasus-kasus yang ada di Kementerian tadi ya Perhentian mereka dari tahun ke tahun berharap bisa tes Tetapi sekarang malah tidak ada formasi Dengan banyaknya P1 masuk ujar Ekoi Otomatis itu akan menggeser honorer yang tidak bisa ikut P3K Saya mendapatkan laporan kawan-kawan guru di DKI Jakarta Banyak yang tergeser dari sekolah induknya Karena masuknya guru P1 Nah ini berarti ada penggeseran ya Dekankan yang P2, P3 yang tidak buka formasi di situ Masuk dengan P1 ini ternyata bisa menggeser Ekoi heran ada apa dengan kebijakan pemerintah Bukankah sejak awal Kementerian menegaskan tidak boleh ada guru induk yang tergeser Nah ini perlu diusut juga dan ini merupakan tanggung jawab Kementerian Faktanya di daerah-daerah guru honorer induk tersingkir oleh P3K dengan alasan posisinya lebih kuat Karena punya SK kepala daerah dan nomor induk Ya karena sudah diangkat jadi P3K Ditambahkan lebih sadis lagi para guru honorer yang sudah kalah dari P1 itu disuruh mencari sekolah sendiri Nah ini tidak manusiawi sekali Seperti membuang anak kucing saja Seharusnya mereka dipertahankan oleh pemda Beruntung diriau tidak terjadi demikian Kata Ekoi Yang menindah lanjuti perpanjangan surat yang disampaikan oleh BKN ini Bapak Ibu Kita mengingatkan rekan-rekan pelamar umum ya Mengingatkan pelamar umum Karena waktunya sangat mepet ini Pastikan rekan-rekan semua ini menyediakan waktu ya Untuk mempelajari cara pengisian data di SSSN Salah satunya dengan mempelajari buku petunjuk Pendaftaran ini dengan seksama ya Jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan Nah saat ini Bapak Ibu di laman SSSN pun sedang tidak bisa diakses ya Karena ya mungkin saja hari ini hari padat ya Bagi rekan-rekan semua Khususnya pelamar prioritas yang kembali akan menyiapkan progres resumenya Setelah adanya perpanjangan waktu dari BKN Jadi demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan Semoga menjadi pencerahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!